Film diawali dengan memperlihatkan peluncuran buku di negara Perancis yang dimana semua orang sudah menunggu volume ketiga dari buku peringkat satu di dunia setelah apa yang kita lihat tadi kita pun fokus kepada kakek tua bernama Fontaine yaitu adalah pemilik tokoh buku yang memperkenalkan sang penulis kepada penerbit bernama Engström setelah dua volume berhasil diluncurkan jelas Engström sangat berharap lebih kepada volume ketiga Sin kemudian pindah ke Portugal yang memperlihatkan seorang wanita bernama Thelma dan dilanjut ke negara Denmark dengan seorang ibu bernama Helen di situ Helen harus meninggalkan anak dan suaminya karena ada suatu hal kemudian dilanjutkan ke negara Inggris memperlihatkan seorang pria bernama Alex yang keempat wanita Jerman bernama Ingrid yang kelima wanita Spanyol bernama Javier yang keenam dan ketujuh ada pria Itali bernama Dario dan pria Yunani bernama Kondrinos yang keelapan dan sembilan ada pria asal Cina bernama Chen dan wanita Rusia bernama Katerina kesembilan orang itu dibawa ke Perancis untuk bertemu dengan Engström selaku penerbit dari buku Dedalus saat tiba seorang pelayan menyambut kesembilan orang itu untuk masuk ke tempat yang mereka datangi harus dilakukan pengecekan secara detail tak boleh membawa HP, flash disk dan benda-benda lainnya dan ternyata satu hal yang akan mereka lakukan adalah menerjemahkan buku Dedalus ke sembilan bahasa yang berbeda setelah pemeriksaan selesai mereka bersembilan pun tidak langsung bekerja melainkan harus briefing dulu terkait penempatan mereka untuk bekerja setelah turun ke ruangan bawah tanah mereka pun masih harus masuk ke dalam banyak lorong dan pintu yang diamankan oleh password pada akhirnya mereka ditetapkan di dalam bunker khusus bunker yang sudah diisi banyak fasilitas pendukung demi menghindari penat dalam selama proses penerjemahan buku Dedalus tidak ada internet di luar agar tak ada satupun spoiler yang tersebar dan kesembilan orang itu harus fokus untuk menerjemahkan buku Dedalus untuk menerjemahkannya sendiri ada aturan main di setiap sisi akan ada bodyguard khusus dari Rusia yang selalu memantau setiap pergerakan mereka tak lama dari itu datanglah Engstrom di sini Engstrom menjelaskan bahwa untuk volume ketiga buku Dedalus terdiri dari 480 halaman per hari mereka akan diberi 10 halaman saja tidak ada yang boleh terbuat sesukanya di sini apalagi berani macam-macam maka mereka tidak akan bisa pulang ke negara mereka lagi itu disebabkan Dedalus adalah buku terlaris di dunia dari bahasa Perancis diubah menjadi kesembilan bahasa berbeda tentu tidak boleh ada kata yang salah sedikitpun setiap kata harus diartikan secara tepat terlebih lagi buku Dedalus bukan segedar buku cerita fiktif melainkan setiap halamannya berisi kalimat-kalimat puitis dalam bahasa Perancis setiap penerjemah memiliki cara sendiri untuk bisa maksimal tapi tetap 10 halaman dalam setiap hari saat jam makan siang mereka semua berkumpul untuk saling cerita tentu tidak sembarangan perlakuan spesial selayaknya tamu VVIP pun harus dirasakan oleh 9 orang itu pekerjaan dengan bayaran yang sangat tinggi meski memiliki resiko yang sangat besar bekerja di bawah sistem paling ketat yang dibuat sendiri oleh Engstrom sebagai penerbit saat yang sama Kadrinos yang berasal dari Yunani berkata jujur bahwa hanya karena bayaran tinggi ia tertarik untuk dikurung di banker ini pandangan itu berbeda dengan Katerina yang mengaku memang suka dengan isi dari buku Dedalus ia sangat ingin bertemu dengan Oscar Bright yaitu penulis buku Dedalus yang sampai sekarang identitasnya tidak pernah diketahui satupun orang tak terasa sekarang mereka sudah berada di detik-detik terakhir pengumpulan halaman ke 10 semua orang hanya fokus dengan laptop masing-masing bisa dibilang tingkat kesulitan menerjemah buku ini jauh di atas rata-rata tapi hal itu berbeda dengan Katerina yang mendalami dahsyatnya tulisan dari buku Dedalus sampai-sampai ia meneteskan air mata tak lama dari itu datanglah Engstrom yang telah membawa sebuah koper di dalam koper itu terdapat sesuatu yang harus disegerakan oleh Engstrom semua mata pun memandang ke sana karena ternyata metode pengumpulannya sangat unik yaitu dengan pengunci flash disk yang telah diberi bendera dari 9 negara dengan begitu apapun yang telah diartikan oleh ke 9 orang tersebut tidak akan bocor sama sekali hanya penerbit yang tahu dan tidak ada spoiler yang muncul di publik singkat cerita sekarang adalah hari kedua bagi mereka 10 halaman pun berhasil mereka lalui secara cepat tanpa adanya kendala waktu berjalan terasa sangat singkat dan ke 9 orang itu masih memiliki 46 hari lagi untuk bekerja mereka sangat bersyukur bisa bekerja seenak ini meski memiliki tuntutan yang sangat berat hal serupa pun dirasakan oleh Engstrom sebagai penerbit saking luar biasanya buku Dedalus Engstrom tidak butuh penjualan dari buku lain ia bisa makmur sampai 7 turunan hanya dengan mengandalkan dari kedua volume Dedalus yang sebelumnya hingga suatu saat Engstrom yang lagi asik makan mulai mendapatkan sebuah email siapa sangka isi email itu adalah ancaman serius terkait akan disebarkannya 20 halaman pertama dari volume ketiga buku Dedalus dan saat itu juga pengeledahan langsung dilakukan Engstrom pun mengumpulkan ke 9 orang sembari berkata si pengirim email meminta uang 80 juta euro atau setara dengan 1 triliun lebih jika tidak dikirim dalam waktu 3 hari maka besok ia akan mempublis 20 halaman pertama dan hari berikutnya akan ia publis 100 halaman ke 9 orang itu pun kaget saat mendengar hal tersebut namun Engstrom percaya dari ke 9 orang itu ada satu penyusup yang berhasil membongkar dan menyebar data terkait isi dari volume ketiga Dedalus setelah pertemuan itu proses pencari pelaku langsung dilakukan tapi di tempat Ingrid para bodyguard tidak menemukan apapun selain singkong balado begitu pun di kamarnya Dario yang tidak ditemukan hal-hal yang janggal namun di kamar Helen para bodyguard menemukan sesuatu sesuatu yang selama ini disimpan diam-diam yaitu tumpukan kertas berbahasa Denmark Helen mengaku bahwa itu adalah novel buatannya ia suka menulis novel karena pada dasarnya ia tak mementingkan pekerjaan sebagai translator tapi Engstrom mengatakan bahwa Helen tidak ada bakat untuk menulis Engstrom juga mengatakan bahwa Helen hanya cocok untuk jadi kupu-kupu malam di lain itu ke 8 orang lain masih bingung siapa dalang dibalik semua itu mereka saling melirik satu sama lain yang pada akhirnya mereka curiga kepada satu orang yaitu kepada Javier yang selalu memakai perban di tangannya setelah jatuh dari sepeda perban itu sempat mau dibuka oleh Thelma yang mengira ada sebuah handphone di tangannya tapi ternyata tak ada apapun situasi yang tidak baik ini pun terus berlanjut tapi sampai sekarang tak ada yang tahu siapa sebenarnya pelaku utamanya di sisi lain katerina mulai menghampiri Alec disini katerina penasaran bagaimana caranya Alec bisa diundang masuk mengingat ia dijemput ketika sedang tidur di pinggir jalan sontak setelah pertanyaan itu Alec pun langsung memulai untuk menjelaskan sebelas bulan sebelum ini Alec pun dipertemukan dengan Engstrom di kantor polisi karena Alec telah ketahuan membagikan translasi versi sendiri secara online dan didownload 10 juta orang pada waktu itu Alec sebenarnya adalah orang biasa yang ngefan berat kepada karya dari Oscar Bright ia sengaja melakukan translasi mandiri volume 1 dan 2 demi bertemu dengan Oscar Bright dengan cara membuat translasi yang jauh lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh translator waktu itu dari bahasa Perancis ke Inggris dan terbukti banyak orang berkomentar dan mengajukan Alec sebagai translator pengganti di hadapan Engstrom Alec berani berkata bahwa ia bisa menebak kalimat pertama dari volume 3 buku Dedalus hal tersebut membuat Engstrom penasaran dan ia hanya bisa menyuruh Alec untuk menulis di kertas secara logika tidak mungkin bisa sama persis karena buku itu belum sama sekali keluar tapi faktanya apa yang ditulis oleh Alec membuat Engstrom langsung terdiam tak bisa berkata-kata di sini Alec menjelaskan hal itu terjadi karena ia melihat kalimat pertama dari volume 1 dan kedua lalu menggambungkannya selayaknya matematika kemudian Sin beralih kepada Dario yang mulai mencium bau tak sedap di sekitaran ruang perpustakaan yang mana setelah ia datangi ternyata ada satu hal yang membuat ia terkejut dan tak disangka apa yang dilihat oleh Dario malam itu adalah Helen Helen memutuskan untuk memetongkan diri sendiri karena akibat perkataan Engstrom waktu itu setelah Engstrom tiada tiba-tiba terdengar suara lantang dari Engstrom Engstrom yang kembali mendapatkan email dari orang misterius yang dimana 30 detik yang lalu 100 halaman kembali dibocorkan secara online tapi uniknya tak ada satupun yang memegang gadget saat halaman itu tersebar ke publik Engstrom yang saat itu semakin menjadi-jadi dan menuduh siapapun yang ada di sana Alec diulti sampai terjatuh dan Katerina dilepaskan satu peluru beceng ke arahnya kemudian dilanjutkan kembali kepada Alec yang terkena di dadanya Engstrom menaruh curiga kepada dua orang itu Katerina dan Alec yang sempat ia dengar mengobrol berdua pada tadi malam namun atas perbuatan ini Engstrom diancam oleh bodyguardnya sendiri yang dimana saat itu juga Engstrom dibawa ke kantor polisi beruntungnya Alec masih bisa selamat semua tercengang karena Alec bisa selamat atas satu hal yang ia suka yaitu membaca buku sebuah buku tebal benar-benar melindungi dada Alec di rumah sakit Katerina dirawat secara serius dari apa yang ia lihat di depan matanya Alec pun memutuskan akan mendatangi kantor polisi setelah itu Sin mundur kepada Fontaine yang sebelumnya terlihat bertemu dengan Engstrom di sini Fontaine pun harus jujur bahwa ia tak bisa lagi menjadikan Engstrom sebagai penerbit buku Dedalus dengan alasan Engstrom lebih mementingkan keuntungannya di atas apapun karena ide Engstrom untuk pertama kalinya dalam sejarah para translator dikurung di dalam bunker yang tentu tujuan Engstrom bukan karena ingin menjaga kualitas isi dari Dedalus melainkan Engstrom lebih mengarah kepada antisipasi pengurangan profit dari adanya spoiler sebagai satu-satunya orang yang tahu identitas Oscar Bright Fontaine pun berkata Dedalus bukan lagi perihal kuantitas mau seberapa banyak pun spoiler yang muncul orang-orang akan terus mencari buku itu namun respon Engstrom sangat agresif ia mendorong Fontaine yang ujungnya Fontaine metong saat itu juga sebelum pergi Engstrom sendiri punya niat jelek iaitu menghilangkan jejak sembari membawa pergi salinan volume ketiga buku Dedalus kemudian kita diperlihatkan Alec yang sudah berada di kantor polisi untuk menemui Engstrom kini Alec yang menemui Engstrom yang dimana secara terang-terangan Alec meluangkan kekesalannya kepada Engstrom yang telah membuat Katerina dirawat di rumah sakit tak cukup di situ Engstrom pun harus mendengar satu pernyataan mengejutkan yang ternyata Fontaine yang Engstrom metongkan adalah ayah dari Alec sendiri toko yang berdiri selama 40 tahun itu menjadi saksi dari pertumbuhan Alec ia sangat-sangat menyukai buku karena peran Fontaine yang begitu tulus dalam menghayati setiap tulisan dan seiring berjalannya waktu Alec langsung bergerak untuk tidak lagi memposisikan dirinya sebagai penikmat karya tulis melainkan ia segera turun gunung untuk menulis buku dan semua itu ia mulai dengan menulis buku bernama Dedalus yang itu berarti Oscar Bright adalah Alec sendiri maka tak heran tanpa harus mencuri salinan naskah atau apapun itu yang berada di bunker jauh sebelum dibawa ke kantor polisi sebagai seorang fan Alec sebenarnya telah menyuruh para penikmat buku Dedalus yang tersebar di berbagai negara untuk meneror Engström jelas saja Alec mampu menebak kalimat pertama pada volume ketiga buku Dedalus karena memang dirinya lah penulis buku tersebut Alec menegaskan juga ia tak butuh uang 80 juta euro yang telah ditransfer Engström pada detik-detik terakhir yang dimana tujuan Alec adalah mengerjai Engström yang terlalu serakah sampai-sampai Fontaine selaku ayahnya Alec harus metong itulah mengapa dalam merencanakan ini Alec berakting secara meyakinkan dulu bahwa memang ia adalah fan fanatik dari Oscar Bright ujungnya semakin kesini skenario itu semakin berjalan mulus dan secara perlahan Alec juga mempelajari background para translator yang telah ia dapat infonya dari sang ayah pada rencana awal Alec sebenarnya mau mengerjain Engström dari hari kedua hingga hari ke-48 namun setelah ada korban yaitu Helen dan juga katerina Alec pun harus mengurung semua niatan itu Alec tersentuh karena ia tahu Helen sangat-sangat memiliki bakat untuk menulis buku dan begitu juga dengan katerina yang sangat mengerti untuk menghargai karya tulis pada akhirnya setelah apa yang dibongkar oleh Alec Angström pun menjadi sangat malu dan ia harus mendekam di penjara selama-lamanya akibat terjadi kasus yang telah terjadi di sisi lain Alec yang selama ini berada dibalik nama Oscar Bright benar-benar merasa puas tak ada hal yang lebih puas dibandingkan mengerjain Engström di akhir film Alec pun berani menjamin rasa bahagia atas segala keuntungan dari volume ketiga buku Dedalus buatannya tak akan mengalahkan rasa bahagia yang ia rasakan saat ini setelah memenjarakan Engström dan disini film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati